Intro Hai galawars apa kabar kalian semuanya Dan tontonnya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya Ada 4 sodiak menurut gambaran saya akan dideketin sama cowok pelit Nah ini 4 sodiak ini adalah 4 sodiak wanita ya Dideketin sama cowok pelit dan perhitungan Kira-kira sodiak apakah itu dan apakah kalian termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan dapat terus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sana juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian yang juga penasaran sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi deket sama seorang Pengen dilihat kecocokannya bagaimana Cocok apa enggak nih komersial Aku deket sama dia Nah kalian bisa langsung DM Mungkin Instagram saya lihat Mark Chowen Yang pengen curhat-curhatan juga Mungkin kalian punya problematika yang sudah di ujung tanduk Bingung cara menyelesaikannya seperti apa Mungkin rumah tangga kalian ada perselingkuhan Dan kalian itu bimbang harus mengambil cerai Atau harus lanjut Dan kalian butuh solusi Butuh curhat Langsung aja DM Ke Instagram saya lihat Mark Chowen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Ada 4 soda yang menurut gambaran saya Akan dideketin sama cowok pelit Atau perhitungan Kira-kira soda apakah itu Apakah kalian termasuk atau tidak disini Nanti kita akan lihat Dan tentunya seperti biasa Saya akan mengambilkan 4 kartu Dan akan saya artikan satu persatu Kira-kira soda apakah yang akan dideketin sama cowok pelit Ya namanya cowok pelit dan perhitungan itu Ada baik dan ada enggaknya Baiknya ya orang ngirit gitu ya Nabung buat hari tua Buat masa depan gitu Enggak baiknya ya Pengen apa-apa Kadang-kadang enggak bisa Pengen ini ya Harus diperhitungkan dulu Penting apa enggak Nah biasanya kalau perhitungan seperti itu Wah enggak penting nih Oh penting nih Contohnya gitu ya Jadi ada baik buruknya Tidak semuanya itu negatif Oke Saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Kira-kira soda apakah yang akan dideketin sama cowok pelit dan perhitungan ya Menurut versi saya Dan kalau saya lihat Tanpa berlama-lama Saya acak dulu kartunya Saya ambil kartu yang pertama Kira-kira soda apakah yang akan dideketin cowok pelit dan perhitungan Soda pertama ini memiliki sebuah karakter berjiwa petualang Suka mencoba sesuatu hal yang baru Kulinian baru Tempat wisata baru gitu ya Dia tuh berjiwa petualang banget Dan orangnya pantang menyerah dalam hal apapun Dia sangat suka sekali dengan yang namanya kebebasan Enggak suka diatur Enggak suka dikekang gitu ya Kalau sama pacarnya dikekang pasti bakalan putus Soda kini tuh orangnya suka berteman sama banyak orang Jadi kalau dikekang dia tuh paling enggak suka Dia tuh pekerja keras dan kreatif orangnya ya Dia tuh apa yang tidak dipikirkan orang lain Kepikiran sama dia gitu ya Intinya sih dalam hal karir bagus Dalam hal usaha dia tuh sangat luar biasa Punya ide-ide kreatif yang sangat maksimal sekali gitu ya Yang tidak terpikirkan oleh orang Soda kini tuh biasanya kepikiran Nah soda kini tuh orangnya itu pekerja keras Dan pantang menyerah dalam hal apapun yang ia kerjakan Orangnya humoris Sama orang baru gampang kenal Gampang akrab gitu ya Dan dia itu orangnya ini Tipe karakter yang enggak enakan Kadang-kadang sama orang lain Nah seperti itu Nah soda kini berpotensi sekali Wanita akan dideketin sama cowok yang berhitungan dan pelit Jadi soda kuanita yang pertama ini adalah soda ksagitarius Saya lihat sagsitarius akan punya potensi Yang akan dideketin sama cowok yang berhitungan dan pelit ya Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua Kira-kira soda kakak pakai itu Dan apakah kalian termasuk Atau tidak Nanti kita akan lihat Oke Soda kini memiliki sipan karakter Orangnya setia Dia tuh kalau udah satu Nggak mau gantar ganti pasangan Kalau udah satu ya Dia tuh konsisten sama pasangannya Sama pilihan hidupnya Suka memberikan kejutan Terhadap orang yang disayanginya Jadi dia ini tipe karakter orang yang Nggak pelit Dia ini loyal sebenarnya sama pasangannya Dan dia itu cemburuan Kalau misal cemburu Aduh diteleponin Diatur-atur Mengekang dan sebagainya Kalian tahu lah ya Orang cemburuan seperti apa Nggak boleh inilah Kenal sama orang baru juga Nggak boleh lah Tapi kalau saya lihat Soda kini itu Setia ya Asalkan si pasangannya itu Bisa mengerti Dia itu setia Intinya seperti itu Dia kalau udah satu Nggak mau gantar ganti pasangan Cara memperlakukan pasangannya aja Dengan lemah lembut Dan tidak kasar Tapi kalau saya lihat Soda kini itu pekerja keras Dan pantang menyerah Dalam hal apapun yang Ia kerjakan Orangnya selalu percaya diri Dalam segala hal Berani mencoba sesuatu hal baru Suka mencoba hal baru juga Seperti itu Dan kalau saya bilang Dia itu merupakan Soda kini yang sangat kuat Dengan mental Walaupun dicaci maki Sama orang lain Dia itu siap Mentalnya kuat Nah soda kini berpotensi Akan direketin sama cowok pelit Dan perhitungan Di versi Oktober ini Ada soda kenser Saya lihat soda kenser Kamu berpotensi sekali Akan direketin sama cowok pelit Dan perhitungan ya Tapi nggak masalah Pelit dan perhitungan Tidak selamanya buruk Bisa juga menampung Untuk hari tua juga bisa gitu ya Tapi ya kalian pengen beli apa-apa Kadang-kadang Aduh nggak boleh Ini nggak boleh Itu nggak boleh gitu Nah oke Nanti saya akan lihat di kartu selanjutnya Kira-kira soda kapan itu Dan apakah kalian termasuk Atau tidak Nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya lanjut ke kartu selanjutnya Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen diramal Secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah tangga Kalian bisa langsung DM ke Instagram Cedatmarcewen Atau rumah tangga kalian Ada perselingkuhan Kalian tuh bingung Mau mengambil jalur cerai Atau lanjut Atau gimana Atau mau Udah lah Bubar aja misalnya gitu Atau lanjut aja deh gitu Kalian bisa tanya Instagram Cedatmarcewen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya ya Yang pengen curhat-curhatan Silahkan DM Saya lanjut di kartu selanjutnya Soda kapan itu Dan apakah kalian termasuk Atau kan tidak Nanti kita akan lihat ya Saya cari dulu kartunya Saya akan ambil kartu yang berikutnya Kira-kira soda kapan Yang akan dideketin Soho pelit dan perhitungan Tanpa berlama-lama Langsung aja Soda kini memiliki Sebenarnya karakter tegas Bijaksana Orangnya kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B Nggak mau gonta-ganti gitu ya Dia tuh konsisten Terhadap pendiriannya Orangnya sangat pekerja keras Mampu beradaptasi Terhadap lingkungan Dan berani berspekulasi Dalam hal usaha Soda kini itu To the point Apa adanya Kalau ngomong sama orang To the point Intinya Langsung pada intinya Nggak suka basa-basi gitu ya Karena pada dasarnya Orangnya tangguh keras Egonya juga tinggi Tapi egonya tinggi itu Baik demi kebaikan gitu ya Intinya nggak masalah Orang keras tegas itu Diperlukan dalam suatu Hubungan rumah tangga Nah kalau saya lihat Soda kini itu seperti itu Dia suka kebersihan Suka kerapian Nggak suka kusut Acak-acakan berantakan Dia itu paling nggak suka Dia itu pengennya terlihat rapi Di depan banyak orang Nggak pengen terlihat Acak-acakan gitu Nah kalau saya lihat Soda kini juga sama Soda kawanita ini Berpotensi akan dideketin Sama pria perhitungan Atau pria pelit gitu ya Nah pria pelit juga ada baiknya Yang tadi saya bilang Bisa juga pelit Karena untuk menabung Di hari tua Buat beli aset Buat bangun hotel Bisa ya Ya intinya kalau saya bilang Pelit itu juga harus ada Batasnya sih Nggak boleh pelitnya Keterusan gitu Nanti kasian Pasangannya nggak menikmati Gitu ya Intinya ada potensi Seperti itu Dan kalau saya lihat Di sodiak yang ini Wanita ini Ada sodiak Capricorn Capricorn berpotensi Kamu akan dideketin Sama cowok pelit dan perhitungan Jadi harus siap-siap ya Nanti saya akan lihat Di kartunya selanjutnya Kira-kira sodiak apakah itu Dan apakah kalian termasuk Atau tidak Nanti kita akan lihat Saat-saat lo kartunya Dan risahkan ambil kartu Yang berikutnya Kira-kira sodiak apakah Yang akan berpotensi Sama cowok pelit Atau perhitungan Tanpa berlama-lama Ambil kartu selanjutnya Ini adalah Wow Sodiak ini tuh Jelas sekali ya Dari simbolnya Orangnya pemberani Selalu pantang menyerang Dalam hal apapun Dia berkarisma Banyak yang suka Dan suka menjadi Pusat perhatian Oleh banyak orang Dia tuh nggak banyak ngomong Tapi banyak pekerja Segala sesuatunya itu Direncanakan Pengen beli rumah Direncanakan Pengen beli mobil Direncanakan Dan kalau saya lihat Sodiak ini kadang-kadang Memiliki sifat yang boros Kadang-kadang boros Nah kalau saya lihat Sodiak ini juga seperti itu Punya teman banyak Dan relasi yang banyak Tapi dia tuh Orangnya juga nggak suka Bahasa-bahasi Dia tipe karakter orang Yang suka to the point juga Sebenernya Hampir mirip sama Capricorn sih Nah Sodiak ini tuh Pemberani dan berjiwa petualang Nah kalau saya lihat Sodiak ini juga sama Sodiak wanita ini Akan dideketin sama cowok pelit Dan perhitungan Versi Oktober ini ya Jadi kamu akan dideketin PDKT gitu ya Ganteng gitu ya Mungkin awalnya Nggak pelit Awalnya ya Kelihatan kayak royal Kelihatan kayak Ya baik Tapi ternyata Setelah jadian Dia Aduh perhitungan banget Beli ini Nggak boleh Beli itu Nggak boleh gitu Ya intinya Resiko lah ya Dideketin sama orang pelit Tapi ya bisa juga Pelitnya untuk masa depan Nabung Untuk bangun hotel Bangun rumah Kan bagus gitu ya Tapi kalau udah pelit Nggak ngapa-ngapain Aduh mendingan jangan Ganti yang lain aja Nah kalau saya lihat Sodiak ini ada potensi Dideketin sama cowok pelit Ada Sodiak Leo Saya lihat Leo Kamu berpotensi sekali Akan dideketin sama Pria pelit ya Nah itu tadi teman-teman Yang menurut gambaran saya Akan dideketin sama Cowok pelit 4 Sodiak wanita Ada Sagitarius Ada Sagitarius Ada Sodiak Cancer Ada Sodiak Capricorn Sama ada Sodiak Leo Tapi bukan berarti Dideketin sama cowok pelit Bisa juga Libra Kamu ketemu sama cowok pelit Juga bisa Tapi 4 Sodiak tadi Terlihat lebih dominan Dibandingkan yang lainnya Oke Saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga Yang penasaran sama diri Kalian pengen diramalkan Secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi Pdkt Sama seorang yang diramalkan Langsung aja DM ke Instagram Marjowen Siapa yang curot-curotan juga Kalian punya problem Rumah tangga yang Hampir cerai Selingkuh dan sebagainya Kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Marjowen Siapa tau kalian bisa Menemukan solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, comment, share And subscribe Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian bisa dapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Setiap hari saya upload terus Dari jam 10 pagi Ataupun live Malam hari ya Nah, sukses terus Buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian impikan Saya Marjowen Sampai jumpa di video video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati